Tutorial Solidworks Desain Alat Pembelah Bambu Episode 5 Di Episode 5 ini kita akan mendesain pendorong bambunya yang sisi atas dulu Pendorongnya adalah ini, benda yang saya maju mundurin Yang hijau ini adalah bambunya Ini konsepnya adalah bambu ini akan ditaruh di sini oleh orang Lalu pendorong ini akan mendorong bambu ini ke depan Menembus pembelah bambu ini yang warnanya ungu ini Ini kurang lebih seperti ini konsepnya Ini saya unsupply dulu matte distance nya Kurang lebih nanti orang naruh di sini Kemudian sambil bambunya dipegangin ini alatnya akan mendorong ke sini Dan menembus pembelah bambunya Untuk pendorongnya kita bikin sisi atas dulu Ini terlihat rodanya baru ada di sisi atas Nanti akan ada roda-roda lagi di sisi kiri, kanan dan juga bawahnya Supaya pendorong ini tetap berada di jalurnya Oke, tidak usah berlama-lama Kita langsung aja ke tutorialnya Let's go Oke, insert new part Escape, edit new part ini Klik kiri di permukaan ini Skate, lalu di bagian skate buat center rectangle Seperti ini Escape, pencet control Klik kiri garis ini dan garis ini Lalu make equal Lalu buat circle di sini Lalu dikasih dimensi 15 mili aja Lalu yang ini kita kasih 150 Lalu ke bagian feature pilih boss extrude Kita kasih ketebalan misalnya 10 mili Oke Oke, kemudian ini di klik kanan List external referensi Kita perlu menghampus External referensinya Skate 1, skate point Ini konteks version Part 4, design Blah, 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 blah Oke Break all Langsung klik break all All external referensinya Ya, untuk part-part yang saya buat Langsung di assembly Itu external referensinya Selalu saya hapus Tujuannya supaya Kalau pas animasi nanti Itu gerakannya Tidak berantakan Oke, kemudian Ini di klik kanan Float Lalu ini agak Ini di klik kanan lagi Kita mundurin dikit Move with triad Ya, mundurin dikit Sekarang kita akan bikin Ini ya Mangkoknya Klik kanan Fix Oke Edit part ini lagi Kemudian Kita bikin Center plan Klik kiri disini Dan disini Oke Oke Lalu plan ini Diklik kanan Tapi Kalau gak sengaja ini ke Apa namanya Hilang Bisa langsung kesini Plan 1 Sketch Oke Klik kiri disini Pencet Control 8 Oke Kemudian tarik Center line Dari sini ke sini Oke Kemudian Kita buat Mangkoknya Dari sini Seperti ini Oke Seperti ini Seperti ini Seperti ini Aja Kurang lebih Seperti ini Kita kasih dimensi ini kita kasih misalnya 50 dan ini kita kasih 25 ini kita kasih 120 ini eh ini klik kanan ini kita kasih 20 ini ke sini 60 oke oke kemudian kita kita revolve ke bagian feature pilih revolve ini sekarang open non thin revolution feature require a closed sketch the sketch automatically close apakah anda mau sketchnya otomatis ditutup untuk kasus ini saya no alias tidak oke ini 360 derajat jangan 180 180 cuma setengah kayak gini doang 360 derajat ya oke ini jangan di cintang kemudian thin feature ketebalannya ini saya pakai ketebalan 3 mili mili aja kemudian oke jadilah dia mangkuknya tapi kayaknya kegedean deh coba diameternya saya kecilin dimana tadi 50 25 60 20 mana tadi edit dulu edit sketch yang ada di sketch ini oh ini dia 120 coba 80 aja exit edit component ya kemudian ini jangan 25 ini 20 aja atau 15 aja ya bentuk kerucut ini fungsinya bentuk taper ini fungsinya supaya bambunya pada saat didorong ke depan dia tetap di tengah ini sebaiknya kasih aja 100 oke ya supaya dia tetap di tengah oke kemudian kita tinggal bikin pangguk punya kesini edit part ini kiri disini sketch kemudian buat lingkaran seperti ini oke kasih diameter misalnya 1 in itu 25,4 ya ini saya pakai satuan milimeter maka kalau 1 in ini saya konversikan menjadi 1 in 25,4 oke misalnya pakai 6 in 2000,4 dikali 6 oh kemudian 25,4 dikali 4 oke pakai in aja ini pakai 4 in kemudian ke bagian feature pilih emboss extrude ini up to body body ini oke ini kita pakai thin feature ini ketebalannya misalnya 2 mili ini di dalam oke kemudian ini jangan dicentang lalu oke ini di di tanan list extra referensi oke aman kemudian ini di save dulu oke kemudian edit part ini kemudian kita ke direct editing ini kalau tap direct editing belum ada klik kanan aja sembarangan disini lalu tap direct editing dicentang seperti ini oke balik ke direct editing pilih move fast pilih offset klik kiri disini kita tambahin terus kita bawahin kita kebawahin karena warnanya sama-sama pun jadi agak sama ini ini sampai bawah kurang lebih sampai sini oke kemudian di oke oke kemudian klik kiri disini skate kemudian di taruh point disini kemudian pilih straight slot klik kiri disini oke oke ini di apa namanya make vertical eh jangan pakai slot jangan pakai slot klik kanan delete sorry sorry pakai rectangle biasa aja corner rectangle skip pencet control klik kiri point ini dan ini kemudian make midpoint oke ini kurang lebih kasih jarak seduni oke kemudian kasih dimensi lebarnya ini misalnya 100 kemudian jarak dari kita akan pakai jarak dari sini ke sini 145 oke escape kemudian ke bagian feature pilih cut extrude through all kemudian ini jangan dicentang klik kiri disini pilih body yang ini klik oke 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 kemudian kita kasih fillet kita kasih fillet disini dan disini filletnya 10 cukup oke exit add component save dulu oke selanjutnya kita bikin plot ke belakang edit part ini klik kiri disini escape lalu buat corner rectangle seperti ini escape kemudian kasih tebal 10 mili ini sementara ketinggiannya saya set 80 mili disini escape lalu feature post extrude oke sementara ini kasih aja dulu 200 mili kita kita mau bikin roda disini dan juga disini sementara gini dulu apa namanya panjangnya ini sementara gini dulu nanti kita sesuaikan lagi oke kemudian kita bikin rodanya kiri disini normal oke insert kita ke bagian ini design library toolbox nya perlu diaktifin dulu add in now oke kemudian di expand sebagai contoh saya akan pakai satuan JIS atau japanis industrial standard tolong dikoreksi kalau saya salah oke saya mau ambil pairing yang dari satuan CIS oke pairing satuan CIS oke radial contact ball bearing klik kiri tahan geser kemudian dilepas klik kirinya ya kita melakukan drag and drop menunggu agak lama oke untuk ukuran ball bearing nya saya akan pakai ukuran 33 12 12 12 bearing yang shaft nya 12 13 ini bearing 33 12 ini number of number of ball saya bikin full display detail cake add cake cake itu kerangkeng kemudian di oke aja ini kalau muncul kayak gini sementara kita escape dulu itu namanya duplikat oke di klik kiri kemudian eh di klik kanan move way triad diputar dulu kesini arahin kesini ya klik kiri disini sebentar kita cek dulu diameter luarnya evaluate measure klik kiri disini diameter luarnya adalah 37 7 mm oke di kiri disini kemudian escape eh apa namanya normal 2 eh kebalik kekiri disini normal 2 oke edit part ini klik kiri disini escape kemudian buat center line tarik garis dari sini ke sini escape kemudian buat circle seperti ini kemudian ngasih dimensi 37 37 oke ini di klik kiri dibuat mungkin jadi construction geometry escape pencet control klik kiri ini tepiannya happy mini dan lingkaran ini kemudian make tangent escape lalu ke display delete relation tangentnya ini yang ada ekornya ini di delete ini cuma buat referensi aja sih supaya saya bisa ngasih ukuran panjang ini yang lebih sesuai panjangnya udah di kunci kemudian buat circle lagi dengan diameter dengan diameter 14 oke ini untuk shaft 12 kesini ya nanti oke kemudian atau 12 aja deh 12 12 12 12,5 ya 12,5 gak rapat aja oke kemudian buat circle lagi seperti ini diameternya dia pastiin diantara sini kita ukur dulu ini ke bagian velvet measure klik kiri disini 19,5 kalau ini 29,5 pastikan diameternya di bawah 29,5 ke bagian scale smart dimension ini saya pakai misalnya 27 oke klik kiri disini eh klik kanan disini normal tuh oh gak ada ya yaudah pencet control satu aja oke kemudian buat line tarik garis seperti ini escape pencet control klik kiri line ini dan titik ini make midpoint tarik dikit escape tarik line dari sini ke sini escape satu lagi dari sini ke sini escape pencet control klik kiri lingkaran ini dan line ini make tangent escape pencet control klik kiri lingkaran ini dan line ini make tangent escape kemudian ke bagian bagian escape pilih trim entities pilih power trim di trim seperti ini ini juga ini juga escape escape kemudian kasih dimensi yang ini misalnya 65 mili kemudian jarak dari sini ke sini kita kasih 10 mili oke kemudian ke bagian feature push extrude klik kiri di sini dan di sini kita kasih tebal 10 mili jangan dicentang membarge resultnya escape kemudian eh dibalik sorry dibalik oke kemudian kita di bagian escape plan pilih offset kita offset ini dibalik tambah lagi ya kurang lebih kemudian oke kemudian exit edit komponen dan edit lagi edit part ini kita bikin kita duplikat pertama kita ke bagian feature pilih reference geometry plan di kiri di sini dan di sini kemudian oke oke kemudian di plan 3 ini di bagian di sini klik kiri kemudian mirror pilih body to mirror body to mirror klik kiri body ini oke kemudian kita duplikat ke belakang di bagian features pilih linear pattern klik kiri tepiannya ini pasti panahnya arahnya ke sini seperti ini pilih body 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 klik ini dan ini kemudian kita atur jaraknya misalnya 50 maaf 100 110 oke kemudian di oke exit edit komponen save dulu oke kemudian ini bearingnya kita duplikat jadi 4 ke assembly pilih linear komponen pattern direction 1 klik kiri tepiannya ini parahnya sembarang kita cuma mau duplikat aja jadi 4 ini diisi 4 lalu pilih komponen to pattern klik kiri bearing ini cuma lebih lebih memudahkan ini dibalik aja oke escape local pattern 1 ini di klik kanan kemudian di short pattern klik kiri di lubang ini klik kiri mat pilih multiple mat di kiri bearing ini dan ini oke klik kiri disini klik kiri lubang ini di bearing ini dan ini jadi disini akan ada 4 roda oke kita perlu bikin bossingnya karena bearing ini gak gak mungkin kalau langsung ditempelin ke sini ini bisa bergesekan yang bagian sini insert new part escape edit new part ini oke klik kiri disini kemudian escape kemudian buat circle oke seperti ini escape kita kasih diameter 27 eh kemana tadi oh ini lari dia kalau lari kayak gini pencet control klik kiri lingkaran ini dan lingkaran yang ini kemudian dibikin make concentric bukan coincident concentric oke oke kemudian buat lingkaran lagi disini ini kita kasih diameter 12,5 oke kemudian kita ke sheet metal kita pilih base flange or tap oke ini dibalik reverse direction ketebalannya kita akan pakai 2 mili kemudian di ok kemudian untuk ini materialnya saya pakai contohnya carbon steel oke exit component kemudian di klik kanan list external referensi oke ini perlu di delete external referensinya di break all supaya pada saat dibikin animasi gerakan itu gerakannya bisa beraturan tidak tidak loncat loncat ini di klik kanan float oke kemudian kita duplikat jadi 4 jadi 4 kita ke linear component pattern klik kiri disini panahnya arah pasti arah kesana ini jadiin 4 distance nya bebas kemudian component to pattern adalah ring ini kemudian ok skip klik kanan di short pattern klik kiri disini matte dipilih multiple matte mode di kiri disini dan disini centang lalu balik lagi kesini ini di klik kiri klik kiri disini klik kiri di permukaan ini dan ini balik lagi kesini ini di klik kiri pilih yang ini dan ini oke klik kiri disini pilih permukaan ini lingkaran ini klik kiri ini dan ini oke kemudian ini di klik kiri klik kiri disini matte pilih multiple matte lagi di kiri permukaan ini dan ini oke kemudian balik lagi kesini ini di klik kiri klik kiri permukaan ring ini klik kiri bearing ini dan bearing ini oke sekarang tinggal menyisakan ruang disini kita ukur dulu evaluate measure klik kiri disini dan disini oke ini ada jarak 28mm ya jaraknya 28mm kita akan bikin bos bosan disini dengan panjang 28mm ke assembly insert new part escape edit new part ini klik kiri disini ya disini escape kemudian buat circle atau lingkaran kasih aja diameter 1 inch 25,4mm kemudian bagian tengahnya bagian tengahnya kasih diameter 12,5mm kemudian ke bagian feature bos extrude ini diisi di bagian direct hand 1 ini diisi 28mm oke kalau bos-bosan seperti ini biasanya saya pakai material brush ini material klik kanan pilih brush lalu ini di klik kanan ke list extra referensi klik all oke klik kanan float klik kiri disini matte klik kiri disini klik kiri disini dan disini oke kita perlu copy satu lagi untuk yang depan kita ke linear component pattern klik kiri tapiannya ini ini diisi dua kemudian component root pattern adalah ini di centang escape klik kanan local pattern 3 di short pattern klik kiri permukaan ini matte klik kiri disini oke klik kiri disini dan disini oke sudah sejauh ini save dulu oke kita kembali ke design library kali ini kita akan nambahin nut nut itu bukan kacang ya mur ya kita akan tambahin mur disini kita balik lagi ke design library kalau saya kembali ke gist kemudian pilih nut pilih nut di expand ini saya pilih hexagon nut yang ini aja deh ini nutnya akan saya pasang disini ini klik kiri nut ini tahan geser arahin ke lubang sini oke ini asnya kan as M12 as 12mm maka ini ini kita sesuaikan jadi M12 oke seperti ini lalu centang lalu taruh di lubang yang satunya oke escape oke kita gak bisa pakai nut aja nut ini lama-lama akan kendor karena ketaran maka kita perlu nambahin ring plat sama ring pair disini karena ini kan akan digunakan secara terus menerus terus menerus pasti akan timbul ketaran lama-lama ini bisa kendor dan itu berbahaya oke ini nutnya di klik kiri kemudian mat coincidennya di delete dulu ini klik kanan delete supaya dia bisa lepas ini juga sama mat coincidennya dihilangkan dulu supaya dia bisa ketarik oke kemudian kita ukur dulu gak usah karena ini toolbox bisa otomatis disesuaikan kita kita tambahin ini apa namanya washer washer itu ring oke kita pakai plane washer dulu kita pakai yang ini reguler klik kiri reguler circular plane washer tahan geser kayak nah tadi arahin ke lubang ini kemudian sesuaikan M nya ini M16 kan kita jadiin M12 karena ini lubangnya lubang M12 oke kemudian arahin satunya lagi ke sini oke kemudian ke sebelah sini ini juga perlu ini juga kemudian pencet escape oke oke sekarang ring pair nya atau ring bekas nya spring lock washer kita pilih yang heavy duty heavy load oke klik kiri tahan geser arahin ke sini kemudian dilepas oke ini kalau ini sudah otomatis adjust ke M12 ini oke aja ini juga lalu ini ke sini dan ini ke sini kemudian pencet tombol escape nah barulah ini bisa di matte ke sini klik kiri di sini matte kemudian klik kiri di permukaan ini oke kemudian klik kiri di sini dan di sini oke oke sekarang as nya as nya berupa baut M12 balik lagi ke design library pilih yang ini apa namanya bolts and screw saya pakai baut biasa hexagon baut hexagon ini saya ambil yang paling pertama aja yang ini klik kiri di sini tahan geser taruh di sini lepas klik kirinya oke ini sudah otomatis kepala M12 cuma ini panjangnya harus disesuaikan lagi minimal dia muncul dikit di sini oke panjangnya kita kasih coba 100 oh dia belum nyampe coba kita pakai 120 oke ini pilih yang skematik ulirnya biar kelihatan oke kalau 110 gimana oh oh ngepas kalau 110 berarti emang harus 120 oke kemudian di oke kemudian ini diarahin ke sini oke kemudian oke ini kita klik kanan edit toolbox komponen sepertinya ulirnya full deh biarin aja gak apa-apa toh ini cuma baut bisa bisa diganti-ganti baut itu sesuatu yang semacam ini fast moving artinya dia gampang dicari di pasaran oke kembali ke sini kita sudah berhasil bikin untuk roda bagian atasnya oke nanti selanjutnya kita akan bikin roda untuk bagian samping kiri kanan dan juga akan kita lengkapi roda bagian bawah karena dia pendorong ini dia berjalan di atas satu buah rail berupa plat heko berupa besi ibim atau habim maka dia perlu dijaga dari sisi sini sisi sini sisi sini dan sisi sini 4 sisi kalau cuma satu sisi aja dia cuma menggelinding tapi bisa lepas nanti kalau cuma di sisi sini sisi atas samping kiri kanan dia nanti tetap bisa lepas karena yang bawah nggak ada yang jaga jadi memang perlu dijaga dari 4 sisi 1 2 3 4 oke oke untuk sesi ini sampai disini dulu sampai untuk roda atas dulu oh iya sebagai tambahan kita tambahin reinforce sekalian disini edit part ini jadi disini skep kemudian buat sorry sorry buat lain seperti ini kemudian ke bagian feature pilih boss extrude kasih tabel 10 ini dibalik merge result jangan dicentang oke kemudian ini agak digeser ke dalam ke direct editing pilih move copy body klik kiri body ini nah ini Z nya diisi main 10 enter oke kemudian ke bagian feature pilih refresh geometry plan klik kiri disini dan disini oke kemudian langsung klik mirror pilih body store mirror klik body ini oke ya ini sebagai penguat oke untuk sesi roda bagian sini kita ini sampai sini dulu oh ya kelupaan lagi ini di save dulu ini open part pencet ctrl 1 ini file save s kita kasih nama user atau pendorong bener kan ada tulisan ini 001 kasih material misalnya plain carbon steel lalu exit pokoknya dia yang tulisannya part part ini terus under quadrat atau underscore ya ini ya pokoknya ada tulisan kayak gini ini perlu di save sekarang masih berupa internal internal apa namanya internal part ya dia part virtual oke kita save dulu oh ini ringnya yang tadi save s ini pusing washer ini masih ada lagi nah ini dia ini pusing 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 central 01 save oke klik kanan collapse oke sudah gak ada lagi oke save dulu ini kita jadiin satu sub assembly biar partnya gak pencar-pencar oke klik pencet control klik kiri ini 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 lalu klik kanan form new sub assembly oke ini assembly satu ini di hidden dulu klik kanan right oke kemudian kita masukin ini satu persatu ini di hidden supaya lebih memudahkan untuk part-partnya yang lain untuk ditandai misalnya ini more nya tinggal kita geser aja ke sini break and drop nah otomatis kan langsung hilang tuh karena di hidden jadi kita tahu part mana yang akan sembunyi eh part mana yang akan masuk ke sub assembly nya ini ini kan hidden yang nambah disini oke kita taruh disini kemudian ini kemudian ini kemudian ini bisa juga langsung di bawahnya seperti ini seperti ini ini juga dan seterusnya ini juga ini juga ini dan ini oke klik kanan collapse ini assembly satunya di klik kanan show oke ini di klik kanan open sub assembly pencet ctrl 1 file save as simpan di sub assembly oke ini saya ganti namanya jadi 2023 BST ini bukan part tapi sub assembly ini saya kasih nama push up kemudian save oke kemudian close ini di save ini di klik kanan oh ini sudah float ya sekalian aja kita matte disini klik kiri di permukaan ini kemudian matte pilih matte tangent klik kiri disini oke kemudian pilih paralel klik kiri disini dan disini oke ini masih bisa geser maka ini saya matte matte width matte tengah pergi ke advance matte pilih yang width klik kiri disini dan disini lalu klik kiri disini dan disini oke ini oke oke jadi dia bisa bergerak macam seperti ini oke ini belum selesai ya nanti masih ada bearing seperti ini roda seperti ini disisi kiri kanan dan juga dibawah soalnya kalau cuma di atas doang ini bisa bisa lepas seperti ini kalau di aktualnya ya ini jelas bisa lepas nah karena yang karena ini gak ada yang jaga gak ada yang megangin ini rodanya cuma di atas doang jadi dia gelinding disini jadi dia kalau di aktualnya kalau dibikin komponen sesungguhnya ini akan bisa di angkat kayak gini cuma karena ini di 3D jadi kita bisa menggunakan matte untuk menjaganya disini cuma ya itu sekali lagi kalau ini diproduksi di aktual mesin ini dibikin dibikin mesin yang sesungguhnya yaitu ini bisa di angkat seperti ini kalau gak dibikinin roda disini disini dan disini oke oke ini disave dulu oke dan inilah hasilnya pendorong sisi atas sudah berhasil kita desain bentuknya kurang lebih seperti ini berupa semacam apa namanya alat alat semacam bracket untuk mendorong bambu ke depan ya nanti bambu ini akan terdorong ke depan dan akan melewati bilah-bilah bambu ini atau splitter ini melalui pendorong ini ya ini penampangnya permukaan ini untuk mendorong sisi belakang bambu oke pendorong ini baru kita bikin rodanya untuk sisi atas ya bagian yang akan menggelinding di sisi atas rail ini nanti masih akan ada lagi roda di sisi kiri sisi kanan sisi belakang supaya pendorong ini tetap bisa menggelinding di atas railnya ini kalau di aktualnya kalau kita biarin kayak gini ini bisa diangkat ya seperti ini ya ini kalau dibikin mesinnya dibikin secara aktual kalau mesinnya beneran dibikin ini kalau kondisinya seperti ini bisa diangkat seperti ini tapi karena ini di 3D ini bisa dijaga melalui mat dan bisa dibikin gerak maju mundur seperti ini oke barangkali itu aja yang bisa saya share untuk episode di kali ini kita akan lanjutin lagi di episode episode 6 selanjutnya kita akan mendesain kita rencananya akan mendesain roda sisi kiri dan sisi kanan oke itu aja kurang lebihnya mohon maaf dan sampai ketemu lagi di episode 6 wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati